Pemirsa Tanah Longsor yang melanda kampung Cimapak, Desa Sinaresmi, Sukabumi, Senin kemarin menyisakan duka serta trauma mendalam. Dan ini ada sejumlah korban selamat yang menyatakan Tanah Longsor yang datang tiba-tiba membuat sebagian kerabatnya tidak mampu menyelamatkan diri. Dan berikut kami hadirkan kesaksiannya. Saya cuma dengar ada gemulu, saya kira itu gempa, bukan longsor. Saya hanya melihat tiduran sama ini. Terus saya angkat, bawa lari ke dapur, langsung nimpah. Itu anak yang belum nimpah rumah saya, cuma sebelahkan. Yang nimpah, dan itu langsung lari ke rumah. Karena nggak dengar, nggak dengar, ada mau longsor, nggak dengar. Nggak dengar. Iya, keluarga lagi makan, rumahnya di rumah. Keluarga lagi makan. Terus yang ini lari sama suaminya, sama anaknya. Kalau yang keluarganya nggak lari, masih ada di dalam rumah. Belum-belum ada yang ditemukan. Semuanya. 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 Dan juga selain banjir, tanah longsor adalah bencana yang paling berpotensi terjadi di Jawa Barat.